Dan pemirsa bagi Anda yang pernah berkunjung ke kota Bandung pasti tidak asing lagi dong mendengar kata Dago. Daerah ini menjadi salah satu pusat keramaian di kota Kembang. Seperti tempat berbelanja, kuliner atau sekadar tempat berkumpul. Namun tahukah Anda jika di Dago ini juga ada sebuah kawasan yang menawarkan kesederhanaan yang menggabungkan dua unsur yaitu tradisi lokal dan tradisi modern. Seperti apa berikut ulasan selengkapnya. Inilah yang dinamakan kampung kreatif Dago, kampung wisata edukasi dan kesenian yang ada di kota Bandung. Di kampung kreatif ini Anda akan menemukan banyak kesenian-kesenian baik itu tradisional hingga modern. Jika Anda datang kesini, Anda akan disambut dan menemukan banyak seni mural atau seni melukis dinding yang terdapat pada dinding rumah warga di sepanjang jalan kampung kreatif ini. Kini kampung kreatif Dago dijadikan sebagai destinasi wisata kesenian di kota Bandung yang ternyata sudah menarik perhatian wisatawan asing. Banyak produk kreatifitas yang dihasilkan dari tangan-tangan warga asli kampung Dago Pojok ini seperti wayang salah satunya yang juga dipertunjukkan hampir setiap malam minggunya. Juga ada wisata alam yang menawarkan pemandangan indah di tengah-tengah kota. Rahmat Jabaril merupakan orang yang menggagas terbentuknya kampung kreatif Dago ini. Yang mengatakan bahwa salah satu tujuannya ialah untuk menyatukan unsur tradisional dan modern menjadi kesatuan yang harmonis. Publik atau masyarakat atau wisatawan yang datang ke Dago Pojok ini mereka bisa menikmati gang-gangnya di kampung Dago Pojok ini. Kita sediain mural, bisa tata ruang yang cenderung sangat unik ya. Sehingga mereka bisa foto-fotoan di sini, bisa apa. Terus kemudian mereka bisa juga rehat sejenak, minum kopi di rumah-rumah penduduk kayak gitu. Biasanya jika hari Sabtu dan Minggu, kampung kreatif Dago membuka open trip bagi masyarakat untuk dapat menikmati wisata yang ada di kampung Dago ini. Salah satu wisata yang bisa dinikmati ialah memancing. Memancing ini dapat dilakukan setiap hari. Untuk memancing, Anda harus mengeluarkan uang sebesar 10 ribu rupiah. Ya sangat bagus sih. Ibaratnya pengenlah dicontohin sama kampung-kampung lain supaya kreatif gitu. Supaya jadi tenang, suasananya enak, ramai gitu kan. Nyaman oleh warga gitu kan. Nantinya kampung kreatif ini akan menjadi salah satu inspirasi bagi kampung-kampung lainnya agar kehidupan kampung dengan seni budaya dapat tetap dilestarikan. Jika kita melihat kampung kreatif Dago ini terlihat seperti kampung-kampung pada umumnya namun di sini berbeda karena di sini kita bisa melihat hasil-hasil karya sini dari para warga-warga yang ada di kampung Dago ini. Memang salah satu tujuan diadakannya atau digelarnya atau diciptakannya kampung kreatif Dago ini ialah untuk meningkatkan kemandirian. Baik itu dari sisi wisata, dari sisi budaya dan juga ekonomi serta pendidikan khususnya bagi warga kampung Dago Pojok sendiri. Dari kampung kreatif Dago, Bandung, Jawa Barat, Fazila Keronisa, Bayromdani, Metro TV.